Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Sosialisasi dan pendampingan program sertifikasi halal skema pernyataan pelaku usaha ini berlangsung di ruang auditorium RPK Kutai Kartanegara. Anggota forum komunitas informasi masyarakat Kutai Kartanegara yang sekaligus pendamping PPH ULS Halal Center Unmul Zakaria Ahmad Busro mengatakan sosialisasi dan pendampingan ini dalam rangka peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha. Tidak hanya itu, setelah memiliki sertifikasi halal diharapkan adanya peningkatan daya saing yang semakin meningkat dan produk olahan para pelaku UMKM ini bisa merambah di berbagai pasar. Berharapannya ketika teman-teman UMKM sudah bersertifikasi halal, daya saingnya itu bisa meningkat. Ketika daya saing sudah bisa meningkat, dia bisa melebarkan pemasarannya. Misalkan titip-titip di toko-toko modern, minimarket-minimarket, walaupun minimarket lokalan misalkan. Misalkan belum yang minimarket besar, yang secara nasional. Karena biasanya gandengannya itu izin edar, PIRT, dan sertifikasi halal untuk yang titip di minimarket. Sementara itu sejumlah pelaku UMKM mengaku terbantukan dengan adanya sosialisasi dan pendampingan program sertifikasi halal skema pernyataan pelaku usaha ini. Para pelaku UMKM juga berharap dengan adanya program sertifikasi halal ini, dapat meningkatkan daya saing serta produk olahan bisa dikenal luas hingga masuk ke pasar modern. Alhamdulillah dengan adanya ini untuk masyarakat UMKM terbantu dengan adanya sertifikat halal yang kita bisa memperluas jajanan-jajanan khas, apalagi di Kutai Kartanegara, banyak-banyak jajanan khas yang diproduksi oleh warga Kutai. Pada 2022 lalu, sebanyak 91 sertifikasi halal sudah dikeluarkan BPJPH, yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Fairu Zabadi, PKTV Kutai Kartanegara, Muartakan.